Saudara kembali dibukanya Bali sebagai tujuan periwisata internasional dan meningkatnya vaksinasi di Indonesia berdampak positif terhadap periwisata di daerah lain termasuk di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Walau masih terkesan pelan, geliat dunia perhotelan mulai bangkit kembali dan berharap agar kunjungan wisatawan khususnya mancanegara semakin meningkat. Pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir membuat dunia periwisata mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka termasuk para penyedia jasa perhotelan. Pas jadi bukanya kembali, Bali sebagai destinasi periwisata internasional juga berdampak terhadap daerah periwisata lainnya yang ada di Indonesia. Kabupaten Ngada terkenal dengan periwisata yang menawarkan keaslian keindahan alam serta adat budaya leluhur masa lampau yang masih terpelihara dengan pesona kampung adat dan pemandian air panas. Sebelum pandemi COVID-19, banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Ngada serta menghabiskan waktu mereka dengan bermalam dua sampai tiga hari. Hal ini tentu saja berdampak terhadap dunia perhotelan serta banyak menyerap tenaga kerja yang merupakan masyarakat lokal. Tetap berharap ada support lanjutan dari pemerintah dalam hal kelancaran saja untuk perjalanan tamu dan lain bisa kembali seperti dulu. Seperti sekarang setelah mungkin COVID-19 ini, dua tahun ini lumayan banyak jalan-jalan yang rusak juga ke arah sini. Jadi kami mungkin bisa diperbaiki, bisa direnovasi kembali. Masyarakat berharap infrastruktur jalan dan listrik dapat dibenahi kembali. Sehingga ketika pandemi berakhir nanti, dunia pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya sudah siap menerima kunjungan wisatawan dengan pelayanan terbaik agar kebangkitan ekonomi bisa terjadi. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT, melaporkan.